yo what's up guys welcome back with me and him and we are the earth oke jadi so today kita mau bahas si grandis dan hari ini tempatnya mi mobil sudah naik jadi ini gua pasang BBK Grembo Citi lamp lampot rotor tiga lima puluh oke nampot rotor tiga dan ini spek velg nya gua substance nation work CR2P oke dia MP nya 0 sama minus 15 0 sama minus 15 tapi ya itu kelajaran lagi buat kita kita disini merakit BBK BBK itu belum tentu kalian beli BBK langsung pas dengan velg kalian yes jadi mentok disininya nih kemarin tuh oke mentok disitu ya akhirnya untungnya kontroksi BBK gua ini two piece bro oke jadi gua bisa update tengahnya tuh si center hub nya ya gua rubah semua sampe akhirnya ini udah terakhir ga mentok tapi kendala baru yang timbul adalah nongol banget dari bodi jadi bentuknya banyak 5 centi oke jadi lebih keluar velg nya 5 centi karena center hub nya dirubah iya biar ga mentok sih nih cakram nih yes sampe akhirnya ini hari ini udah terakhir dan lagi progress yang belakang jadi untuk spek nya sendiri gua pake 6 pot sama 2 pot oh belakang pake 2 pot ya nah aku juga ga mau ibarat kan sampe kita tuh harus merubah booster ram, master ram itu gua ga mau terus karena itu cukup memakan waktu dan biaya ya jadi gua mau optimalkan ini mobil pake barang-barang yang sudah ada di mobilnya tapi bekerja semua maksimal gitu oke hmm ini dua sisi udah naik semua ini udah naik semua tuh gimana oke gimana buat kalian semua buat kalian gimana apakah ini apa ya maksudnya kita salah langkah ga sih ngeupgrade mobil kita-kita disini gitu kan so buat kalian juga subscriber baru kita say hi oke kita udah cukup lama berjuang di dunia ini yes boleh kasih tau temen kalian biar aku dalam berita tentang kita dengan cara subscribe nyalakan lonceng disini ya subscribe nah nyalakan lonceng nanti update-update baru tentang modi proyek mobil kita cukup banyak oke karena kemarin juga ada beberapa temen gua ngontekin gua pin gua mau dong bikin begini nanti pokoknya ada kecilan lagi dari earth pokoknya tunggu aja tanggal mainnya surprise banget buat kalian oke makanya kalian klik dulu tombol subscribe nya biar kalian tidak ketinggalin info dari kita ya terus lalu vin ini kalau si grep pollution ini mau ada proyek apa lagi si vin gua sebenernya sih kemarin itu kan naksain banget tuh sampe gua korbanin bumper ori gua kan gua potong kan gua sengaja ngiringin nih intercooler gitu oke sampe akhirnya gua sendiri pun apa ya lebih ter apa ya terpanggil ya dan gatel dengan komporan diri sendiri sih tepatnya yes kayaknya nih mobil kurang afdol kalo ga gua design gitu bodi kitnya setuju sekali jadi untuk saat ini sendiri ini pake bodi kit apa sih sebenernya gue sebenernya gini ini nih OEM Grandies yang gua sobek-sobek oke dan ada nah bodi kit dari salah satu tuner di dunia sana yang gua pake disini tapi berhubung apa ya kita kan disini juga mau mencoba untuk melaunching produk oke jadi kan kita ga salah dan gua juga tentunya butuh dukungan dari kalian buat support tadi disini yes buat temen kita juga ya supportnya gampang banget kok tadi subscribe bisa komen yang paling penting komen ajak temen kalian nonton komen-komen masukan-masukan juga sangat tempat tempat kita disini oke kita ada produk dan merchandise yang bisa di cek di art industry oke jadi kalian ga bisa lihat kita tuh seperti apa dan hidupan sehari-hari kita gitu yes dan kita update selalu setiap hari oke oke jadi ini revolution nya alvin yang menggunakan mesin 4G 63 T punyanya evo 7 oke tapi vin ini cuman buat kecantikan doang atau lu pengen bawa lari ini mobil sebenernya gini kalo dibilang buat kecantikan doang ya emang ini mobil untuk konten oke tapi seanggaknya gua juga pasti pengennya di daily gitu kan gua gak mau sebarang punya mobil itu cuma setegar pajangan di bekel gitu tapi ini mobil bisa jalan sepenting mobil-mobil gua yang lainnya gitu kan ini evo-nya dari Z3 bisa jalan ya ini ya ini yalah ini ini mati karena gak ada bensin gua beli ini kemarin mobil evo bensin gak ada masalahnya jajan mobil disini lumayan gitu yes itu ini yalah nah ini gua jujur pager bawa evo 8 koplingnya berat dan kedua lalu apa ya ngebawa ini mobil itu jadi kayak kesannya pengen maksa gua buat lari gitu oke dalam artian bejek gua kak bejek gua bejek gua ya gitu pak jadi ini juga ditunggu nih fin reviewnya ini nanti buat kalian yang kemarin komen thank you nanti pasti gua review cuman sekarang sorry dulu gua lagi lumayan banyak ya alvin lagi bawa speedal jadi intinya alvin lagi gua lagi ngegambar-gambar banyak mobil disini gitu oke dengan teknis konstruksi desain barang jadinya detailing detailingnya juga sampai dengan pemasaran video dan foto yang rilisnya oke itu gua pegang semua disini jadi agak sedikit overload sih sebenernya buat kalian nonton ya gak apa-apa gitu oke yang makanya foto-foto juga ada di instagramer Toto Concept earth.saber earth garage and store earth industry and earth premium oke lalu ini juga bisa jalan kalo ini ini jalan gua basicnya emang masih jalan lokal cuman mesinnya udah gua sedikit oprek-oprek gitu ini NA V6 porting police daily ready tapi gua gak mau pake ini mobil karena satu jognya sempit dan suaranya berisik banget hahaha kalo balik lagi mobil ini sebenernya nyala semua mobil gua di dalam juga ada si baby itu nyala baby itu cengk gering dah wah itu cengk gering dah wah itu cengk gering banget gitu tapi gua bisa goyang-goyang aduh kayak bumil gua malu banget gitu hahaha jadi ujung-ujungnya ya mobil-mobil gua begini nih satu satu dua dua gua punya pos ame nah ini mobil gua lagi jadi evo3 evo8 vr4 yes airbar gallon yang sebelahnya mau di gimana vin jadi sebenernya kemari konstruksi sudah berhasil oke bisa digeber udah gak ada trouble apa segala macem jadi menurut gua step selanjutnya yaitu detailing dan finishing oke finishing tentunya dengan materialnya ya kan mau di apakan lagi sih nah itu kemarin juga jadi dibuka cover sini tuh enak gitu bersih oke jadi gua tentunya kemarin itu sampe dibongkar lagi gua bikin header baru terus karena header lama gua kayaknya kurang menarik sih maknanya kurang bersih gitu gua pake ngebut oke gak ada masalah oke ini ini kemarin nih gua lagi ngebongkar ini oke ini kesana lagi ngebongkar ulang lagi ngebongkar ulang ya otomatis ya ngebikin mobil gua jadi disini semua dan nganggur oke dan kan kalo dibilang mobil gua nyala gak nyala lagi ini leg nyala kemarin abis di review kan sama lucknats ya yes oke oke nanti tontonannya videonya bakal kita update secepatnya berhubung kita juga pake bareng-bareng rilisnya bareng si lucknats si lucknats ya jadi bagi yang penasaran gimana sih si lucknats kalo taking di line the scene nya lah ya kita nanti nonton di channel kita oke untuk review mobil itu tentunya ada di lucknats nya nah kalo yang sebelahnya weh hahaha yes ini yang paling disayang kayaknya ya dia vip parkir ya bersama ruang kerja kita ini dia si toothless bumlan ya jadi ini mobilnya dibilang disayang sih emang disayang ya paknya tapi gua bingung ini mobil kenapa gak bisa keluar gua baru inget tuh kemarin kita ngasphal ini kan ini gua asphal sampai sini terus gua gak bisa buka pintu ini pintunya gua bukanya keluar lihat jaraknya sebelah pintunya gak bisa masuk ke sini ya akhirnya ini mobil batal kita review padahal udah mau gua cuci mau gua Yohan suruh pake lah atau siapa terserah pake gak bisa buka pintunya jadi balik lagi di kandang gitu di kandang ya ya gak apa-apa nemenin kita-kitalah hitung-hitung jadi bagi yang kalian penasaran bagi kalian yang tanya-tanya apa kabar si Grevolution ya itu sudah menjawab mungkin dari Alvin ini Grevolution lagi di update dulu sabar gitu ya Vin ya tentunya mobil Evan juga lagi update jadi kalian jadi kalian boleh juga kepo-kepo update-annya mobil Evan gitu ada di eh industri industri kemarin justru menawarkan diri ke si Evan Evan kalau lu gak ada talking ada penasaran gak sama mobil nomor 1 gua? ini this number 1 Alvin's car si baby ada yang penasaran speknya? oke ini mobil gua sayang banget sampe gua AC-in sama mobil customer gua si Ameng tuh maksudnya gua paling sayang sama mobil ini yes jadi bagi kalian kalau mau Alvin gak marah kalian nyolong mending nyolong ini aja oke jangan tolong di dalem gua jujurnya kalo ngomong gitu Vin mobil lu harus satu yang dijual gua pilih yang dijual kayaknya gua gak gua terserah sama mobil mana gua yang mau dijual gak ada masalah kecuali diri itu satu kecuali diri itu satu ya oke ya jadi itu udah meaning banget buat gua sih si baby mas today ke topik yang ini sekian dulu topik dari kita hari ini thank you for watching and see you in the next video sub indo by broth3rmax